Satu resprim Polres Lumajang berhasil mengamankan dua pelaku komplotan pencurian hewan pada selasa siang. Satu pelaku dilumpuhkan dengan timah panas, sementara satu pelaku lain kini masih TPU. Polisi melakukan rekonstruksi kejadian terhadap tindak pidana pencurian sapi yang dilakukan Adi Wiantono, 29 tahun warga desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, dan Sukar, warga desa Dorogowo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Lokasi pencurian hewan ini berada di rumah korban bernama Subiro di desa Dorogowo yang dekat dengan ruah pelaku, sehingga proses rekonstruksi ini mengundang banyak perhatian masyarakat sekempat. Aksi pencurian ini terbongkar setelah sapi belasteran lemosin berusia 10 bulan yang dicuri oleh pelaku, kembali ditemukan pemiliknya di area kebun tembu tak jauh dari tempat kejadian. Dari interograsi polisi, komplotan pelaku ini diduga telah berkali-kali melakukan aksi pencurian hewan dan juga melakukan tindak kriminal lainnya. Polisi juga masih memburu satu pelaku yang hingga kini masih melarikan diri. Dari beberapa laporan yang ada, memang ini beberapa TKP yang dilakukan, baik itu tidak hanya di curi hewan, tapi juga beberapa di pencurian kendaraan bermotor. Dan ini pelaku memang tetangga kurban sendiri? Dari informasi seperti itu, bahkan tadi masyarakat yang ada di seputaran TKP banyak yang mengenali dari salah satu pelaku. Atas perbuatannya, pelaku di jarat pasal 363 ayat 1 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara.